Halo guys, kembali lagi bersama kami di otopart.id Di seri vlog kali ini, kita akan sharing review pemasangan audio di Toyota Fortuner terbaru VRZ tahun 2016-2020 Di instalasi kali ini, tim kami mendapat tantangan dari customer Gimana cara upgrade audio tapi tanpa mengganti speaker standarnya ya? Apakah bisa? Tentunya bisa banget Buat teman-teman yang memang lagi on budget nih Tapi pengen upgrade audio tipis-tipis Kami rekomen upgrade dengan DSP Amplifier dulu Solusi upgrade yang paling tepat guna untuk teman yang budgetnya terbatas Jadi hanya dengan menggunakan speaker standar Tapi bisa merasakan kualitas audio yang mengalami peningkatan Salah satu DSP yang kita rekomen adalah DSP CLO Magic 5.6 Jadi DSP ini memiliki built-in amplifier 4x40 Watt dan juga ada satu kanal monoblock sebesar 300 watt Dan memiliki signal prosesor output 6 channel Supaya suaranya makin greget Kita juga tambahin satu subwoofer 8 inch Menggunakan cello W8SL Subwoofer ini berukuran slim banget Dan cocok untuk kita pasang di sudut bagasi belakang mobil guys Jadi sudah ada enclosure boxnya seperti ini Ported Dan power subwoofernya kita juga cukup pakai Yang ada di dalam DSP Amplifier CLO 5.6 Jadi sangat praktis dan ringkas Satu perangkat ini sudah bisa mengangkat 4 speaker Dan satu subwoofer Dan keren yang lagi kita bisa men-tuning masing-masing speaker Karena juga sudah ada DSPnya Canggih banget ya Instalasinya juga plug and play Untuk di mobil Toyota Fortuner ini loh guys Jadi kita tidak perlu mengubah kelistrikan mobil Bisa langsung kita colok Dan langsung socket to socket Nah kebetulan nih guys Head unit original yang ada di mobil customer kami Kali ini sudah dilengkapi dengan Built-in Apple CarPlay via kabel Jadi mobil ini bisa kita upgrade jadi Android Tanpa harus ganti head unit loh Caranya Dengan menambahkan satu perangkat ini yaitu iAndroid Box Kita tinggal colok perangkat iAndroid Box nya via USB port di mobil Lalu sistem head unit akan mendeteksi Android Box ini sebagai Apple CarPlay Dan kita masuk ke menu Apple CarPlay dari head unit original nya Nah sekarang seperti ini guys kita bisa langsung masuk ke interface Android Box nya Jadi pakai alat ini kita sekarang bisa nonton YouTube, Netflix, Spotify, dan bisa wireless Apple CarPlay dan Android Auto Semuanya ini tanpa ganti head unit loh guys Keren ya Oke guys Sekarang kita mau lihat Sebentar nih cuplikan proses pemasangan audio New Fortuner yang sudah dikerjakan di workshop kami Check it out Terima kasih telah menonton! Buat teman-teman yang penasaran sama hasil suaranya Yuk siapin headphone nya Kita sama-sama dengerin nih hasil suara speaker standar Menggunakan DSP setelah dituning oleh kami Sekarang menonton trzy Setelah ditung Aah fallout di 7 Boba Sky Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!